Pemirsa seorang wanita penghuni rumah kontrakan di Medan menjadi korban kejahatan dan nyaris diperkosa seorang pria. Korban sempat jatuh pingsan saat melihat tersangka ditangkap dan diserahkan ke kantor kepala desa. Inilah video saat tersangka penjurian handphone inisial RTS ditangkap keluarga korban dibantu warga sekitar. Keluarga yang kesal langsung menghajar tersangka hingga babak belur, meski sejumlah warga sudah menghalangi. Korban inisial ISN yang berada di lokasi sempat histeris dan jatuh pingsan saat melihat tersangka ditangkap. Peristiwa penjurian terjadi Jumat Dinihari di rumah kontrakan korban di Jala Melati Desa Sampali, Deliserdang. Tersangka mengendap-endap masuk ke kamar korban yang sedang tertidur. Saat beraksi korban mendengar langkah kaki tersangka dan langsung berteriak. Takut aksinya diketahui, penghuni kos lain tersangka menyikap korban dengan ancaman senjata tajam. Tersangka juga berusaha melakukan pelecehan terhadap korban. Beruntung korban berhasil kabur dan diselamatkan oleh penghuni lain. Korban mengenal identitas pelaku dengan menunjukkan bukti pelaku tersebut dengan wajahnya. Akhirnya pelaku itu kita amankan di warung depan gudang cemara, di warungnya Samson. Kita bawa kantor desa dan kita pertanyakan pelaku tersebut mengakui semua perbuatannya. Saat ini pelaku sudah diamankan. Dari pelaku juga didapat satu buah senjata tajam jenis pisau. Alat itulah yang digunakan pelaku untuk melakukan pengancaman terhadap korban. Untuk pelaku saat ini kita jelat dengan pasal 365 KUHP, tapi saat ini masih kita didalami juga kaitannya dengan perbuatan lain dari pelaku ini. Kastat Reskrim Polres Tabis Medan, Kompol M. Fatir mengatakan polisi telah menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan tersangka untuk mengancam korban. Tersangka kini dicerap pasal 365 KUHP dana dan kasusnya masih dalam pengembangan petugas kepolisian. Dari Medan Adi Palapahar, Hap Ainews, melaporkan.